Terawangan Ganjar dan Anies Baswedan, apakah bisa jadi pasangan di Pilpres 2024 mendatang? Pandangan dari Mas Ahmed, gimana mu Mas? Singkat saja. Oke, dari pandangan saya, saya bilang bisa karena politik itu sifatnya dapat berubah-ubah dan berdasar suara terbanyak. Anies Baswedan atau Pak Ganjar adalah orang yang mengenal dekat dengan sosok Jokowi. Bahkan Pak Anies dulunya adalah mantan menteri dan orang kepercayaan Bapak Jokowi. Anies Baswedan lahir 7 Mei 1969, sementara Pak Ganjar lahir 28 Oktober 1968. Jika mereka bisa jadi pasangan di Pilpres, saya bisa kasih pandangan mereka akan menang. Karena dari sejarah siapa yang menjadi Presiden Indonesia adalah orang Jawa. Meskipun ada satu orang yang bukan orang Jawa, yaitu Bapak B.J. Habibie. Jadi mereka pasangan yang melengkapi. Tidak sanksi, pasti Republik Indonesia satu. Oke, pasti RI satu ya Mas. Jadi pandangan Panjendengan terkait dengan Pak Ganjar dan Pak Asnis ini satu hal yang melengkapi ya. Pasangan yang saling melengkapi satu Jawa yang sudah mendara daging, siapa Presiden Indonesia pasti dari orang Jawa. Dan akan lama, pasti sampai, bahkan dua periode bisa ya kan. Biasanya seperti itu. Disandingkan dengan Bapak Anies Baswedan yang memiliki pendukung yang cukup banyak juga kan di tanah air. Jadi kalau disandingkan, ya kalau ini lagi-lagi ya kalau dari bahasa politiknya, selagi ini demi kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia, kenapa tidak? Seperti itu. Mudah-mudahan tercapai. Dan aman pemilihan nanti.